Pemirsa tim pituan Polres Mamuju menangkap satu dari dua pelaku spesialis pembobol rumah yang telah beraksi di sejumlah tempat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa tiga unit handphone yang diduga hasil curian. Pian Hidayat alias Rudy, 29 tahun, satu dari dua pelaku spesialis pembobol rumah yang kerap beraksi di sejumlah tempat di kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya berhasil diriukus tim pituan Polres Mamuju. Tersangka sendiri ditangkap di rumahnya di desa PW yang kecamatan Kaluku setelah dilaporkan sejumlah warga yang kehilangan barang elektronik berupa handphone. Selain mengamankan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa tiga unit handphone yang diduga hasil curian. Dari hasil pemeriksaan polisi, pemuda pengangguran ini telah melakukan pencurian di beberapa tempat dengan cara mencungkil jendela rumah warga yang tengah tidur lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Tim pituan Polres Mamuju akan melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian. Jadi dia, modusnya ini dia cungkil jendela masuk rumahnya orang, lakukan, ngambil, sasarannya memang handphone, alat-alat elektronik. Untuk sekarang ini yang bisa kami kumpulkan ada tiga handphone. Saat ini tim pituan Polres Mamuju masih memburu satu tersangka lainnya yang berinisial ER. Sementara tersangka Rian Hidayat alias Rudy kini mendekat bisel tahanan. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!